Nah hari ini Mbak Siti mau bikin bobor daun dan dirwa ini enak banget nih ya hijau banget ya Ini nanti buat buka puasa Wow warnanya cantik ya Yuk ikutin Mbak Siti Apa aja bahannya dan bumbunya Halo semuanya apa kabar semuanya hari ini gimana kabarnya Saudara-saudara online ku dimanapun berada ya semoga semuanya hari ini sehat Lancar rezekinya dimudahkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjalankan ibadah puasa ya semoga nanti sampai hari kemenangan Hari ini Mbak Siti mau masak bobor ya Bobor apa ya yuk ikutin Mbak Siti Apa aja ya bahannya Nah ini ya Mbak Siti punya glander ya Kalau di tempatnya Mbak Siti namanya jenggel ya Kalau di Semarang namanya glander atau daun ubi ya Dan ini ada labusin satu Mbak Siti nanti mau pakai bumbunya diulek ya Ini bawang merah tiga bawang putihnya ada tiga Ini kemiri disangre ya Bu Ini tadi ada tiga udah tak sangre Dan ini ada kencur ya Bu sedikit Nanti Mbak Siti pakai ketumbarnya ketumbar bubuk ya Bu Dan ini santan kantalnya Dan ini santan encernya Nah Mbak Siti tak mulak bumbu dulu ini ya Bu Ini glandirnya ya Bu Mbak Siti kalau mupas glandir begini ya Bu Ini saya cuma ngasih tau aja ya Bu Maaf ya sorry ya Bu Kalau saya lancang gini ya Bu Ini kalau saya kan gini ya Bu Ini kan takutnya keras ya Bu Nah ini dibuang ininya ya Bu Ini Gini ya Bu Gak apa-apa Gini terus ya Bu Sampai halus Bu Ini kalau saya ya Bu Jadi warnanya putih Nanti gak keras ya Bu Ini nanti warnanya putih ya Bu Gak keras Semua ya Bu Ini sudah saya potongin ya Bu Nah gini Bu Jadi warnanya putih ya Bu Jadi gak ini ya Bu Gak keras Nah Mbak Hiti mau ngulek bumbu ya Bu Kasih garam ya Bu Bismillahirrohmanirrohim Nguleknya gak usah halus-halus ya Bu Yang kasar aja Masa aneh Sementara Ngerebus Ininya ya Bu Apa Santan yang encer dulu ya Bu Biar mendidih Nanti baru dimasukin Bumbunya ya Bu Nah ini Bu Santannya encer Dan mendidih Masukin bumbunya ya Bu Bismillahirrohmanirrohim Berkat Barokah Amin Sampai salam Sampai Laos ya Bu Kasih ketumbar ya Bu Ah Bunda Kalau mau digongsong Boleh ya Bu Tapi Mbak Siti Enggak tergongsong ya Bu Ketumbar nih ya Bu Kalau Mbak Siti Enggak tergongsong ya Kalau orang kebumen tuh Enggak usah digongsong Ya ada sih digongsong Ada yang enggak Terus masukin Lagu siangnya ya Bu Ini potongin sudah Ini ya Bu Ini kalau Lagu siangnya Udah empuk ya Bu Nih Udah tak Coba lihat Oh udah ya Bu Baru masukin Gladir Gladir Cenggel Bismillahirrohmanirrohim Wow Pappar 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 Gladir Ini ya Bu Warnanya tetap hijau ya Kalau Metiknya Itunya Dibuangin ya Yang Kelelor-kelelornya Ini Mbak Siti Mau masukin gula pasir ya Bu Gula pasir Merica Bu Garam Eh tadi udah dikasih garam ya Bu Takut kasihinan Nanti gak usah garamnya Totole Masukin tahu putihnya ya Bu Ini berarti pakai dua ya Bu Masukin santan kentalnya Bismillahirrohmanirrohim Wow Enak 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 Nah ini ya Bu Masya Allah Cantik banget Warnanya hijau ya Bu Tetap hijau ya Bu Ini Gagangnya empuk sekali Bu Karena Mbak Siti Tak lolorin yang kerasnya Itu kan ada hijau-hijau Ya Bu Dilolorin aja Sampai berwarna putih Itu ya Bu Cuantik banget ya Bu Ini sudah matang ya Bu Yuk Kita angkat Sajikan Dan ini ya Bu Hasilnya cuantik sekali ya Bu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa ya Bu